Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam sejahtera untuk kita semua Saya Dr. Rustama GMSI Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Pada kesempatan yang berbahagia ini Mengucapkan terima kasih Yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas dedikasinya selama dua periode Memimpin Republik Indonesia Banyak kebijakan-kebijakan Serta program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Khususnya bagi masyarakat Indonesia Timur Dan terlebih khusus lagi kepada masyarakat yang ada di Tanah Papua Secara umum Pak Presiden Jokowi Saya terkesan Beliau seorang yang berani dalam mengambil keputusan Beliau sangat tahan banting terhadap tantangan-tantangan Beliau juga suka atau tidak suka Kita sebagai masyarakat Indonesia yang pernah dipimpin Dan harus merasa bangga Karena ada kebijakan-kebijakan yang spektakuler Antara lain dengan adanya kereta cepat Sehingga wajah Indonesia, wajah Jakarta Sudah tidak kalah lagi dengan Singapura, dengan Malaysia Dan dengan negara-negara kita yang bertetangga dengan kita Bahkan nanti akan lebih maju lagi Karena akan ada kereta cepat sampai ke Surabaya Ada IKN Ibu Kota Negara merupakan kebijakan yang saya anggap sangat visioner Walaupun dengan tantangan yang luar biasa Beliau dengan teguh, dengan gigih Tetap melanjutkan bahkan membangun IKN yang spektakuler Nanti pada 10, 20, 30 tahun ke depan Baru orang Indonesia akan mengakui bahwa Sesungguhnya kebijakan IKN itu adalah Sebuah kebijakan yang sangat cerdas dan sangat visioner Demikian juga dengan secara umum Dengan pemberian biasiswa-biasiswa Kepada mahasiswa maupun mulai dari SD, SMP, SMA di seluruh Indonesia Ini belum pernah terjadi sejak pemerintahan Indonesia ada Sejak Indonesia ada belum pernah terjadi Dengan jumlah yang sangat spektakuler Demikian juga pembangunan yang ada di desa-desa seluruh Indonesia Dengan alokasi dana desa yang jumlahnya sangat spektakuler Khusus untuk Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Saya mengucapkan terima kasih Karena pada periode Pak Jokowi Beliau telah mengalokasikan Bantuan kepada Uni Muda berupa Rusunawa Ada rumah susun pekerja Ada pesantren mahasiswa Ada juga Kartu Indonesia Pintar Kuliah Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir Berjumlah 1.436 mahasiswa Ini sangat membantu kami Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Juga bagi anak-anak kami Mahasiswa kami yang asli Papua Mereka sangat semangat kuliah Namun memang negara harus hadir Untuk membantu mereka Membantu saudara-saudara kita Kami Uni Muda Sorong Sebagai perguruan tinggi Dengan didominasi oleh anak-anak asli Papua Dan ternyata bukan hanya angka-angka saja Tetapi mereka berprestasi Sampai pada tingkat internasional Yang sangat luar biasa Ternyata pada bulan November Tepatnya 24 November 2023 Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi telah hadir secara khusus Di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Dalam rangka groundbreaking Rumah sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong Dan sekaligus memberikan bantuan Sejumlah 256 miliar Pembangunan rumah sakit ini Merupakan pembangunan Kawasan terpadu Yang terdiri dari rumah sakit Ada malnya, ada hotelnya Serta fakultas kedokteran Ini merupakan hadiah yang sangat berarti Bagi kami Uni Muda Sorong Tentunya bagi seluruh masyarakat Yang ada di Tanah Papua Akhirnya kepada Bapak Presiden Jokowi Beserta keluarga Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Mudah-mudahan program-program Yang begitu luar biasa Akan dilanjutkan oleh Presiden berikutnya Yaitu Bapak Prabowo Akhirnya marilah kita Berbahagia dan maju Dalam multikultural Di Uni Muda Sorong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Jokowi 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 Terima kasih Terima kasih.